Pemirsa, demokrasi adalah kebebasan berekspresi, namun juga harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami, yang pertama ada narasumber Uda Andre Rosyade, anggota Badan Komunisi DPP Partai Gerindra, kemudian ada Seguntur Romli dari Partai Solidaritas Indonesia, serta Wawan Purwanto sebagai jurubicara, kepala, dan intelijen nasional. Negara maksud kami, mohon maaf. Dari Pak Wawan Purwanto, Kabin, begitu ya. Selamat sore, Assalamualaikum, terima kasih. Sudah hadir di sini, kita tadi bicara soal demokrasi, kita bicara kebebasan berpendapat. Yang Anda lihat di sini, di kiri dan di kanan saya, Pemirsa bukan calon wakil gubernur pengganti Mas Andi, Mas Guntur, Mas Andre, tapi mereka hadir di sini juga untuk dijelaskan sebenarnya demokrasi seperti apa sih yang sedang terjadi di Indonesia. Tapi mengawalnya dari Pak Wawan terlebih dahulu. Keikutsertaan terlibatnya BIN dalam penolakan Bu Neno Warisman kemarin di Pekanbaru, ini banyak yang bertanya-tanya, apa yang terjadi? Bila diidentifikasi sebagai makar, sepertinya tidak tepat juga ya Pak ya? Karena kalau hashtag itu 2018 ganti presiden, baru makar, menggulingkan pemerintahan yang sedang berjalan. Tapi ini 2019 nanti, bukan 2018. Kenapa sampai ikut serta dalam penolakan, memulangkan Ibu Neno itu? Ini tuh, dalam Undang-Undang 17 atau 2011, itu ada Kominpus dan Komite Intelijen Pusat dan Komite Intelijen Daerah. Dia adalah ketuanya. Ketua Komite Intelijen Pusat itu membawa seluruh Intelijen-Intelijen Kementerian Lembaga di Pusat. Komite daerah itu di tingkat daerah. Jadi seluruh, dia bertanggung jawab. Dan dialah juga yang memberikan report pertama ke atas ya. Selanjutnya termasuk nanti dari report itu akan ada kebijakan-kebijakan. Dan dari disinilah maka berbeda dengan kondisi sebelum adanya Undang-Undang itu. Dengan adanya Undang-Undang ini maka wajib di setiap kondisi tertentu, itu harus dia hadir. Dia harus memberikan kontribusi positif untuk situasi khususnya adalah untuk kepentingan publik dan keselamatan publik. Karena memang menjadi core daripada kabin dari itu ya, yaitu menegakkan marah konstitusi di daerah. Kalau terjadi suatu gesekan yang sifatnya menyimpang dari konstitusi itu makin lebih wajib untuk dibelikan. Itulah sebabnya maka dia berada di tengah masyarakat meskipun kadang-kadang undercover dan seterusnya. Tapi yang paling utama adalah supaya tidak ada satu perlindungan publik itu terkoyakkan. Apalagi sampai ada korban, sampai ada bentrokan. Ini pasti dialah yang akan dipersalahkan. Sehingga terus selalu berada di posisi-posisi yang strategis pada saat terjadi sesuatu seperti ini. Pak Wawan, BIN akan selalu ada di berbagai kesempatan peristiwa, dimanapun. Tapi kenapa yang kali ini benar-benar sangat transparan dan terang-terangan BIN mengatakan, iya kita ikut untuk memulangkan Neno Warisman dari Pekan Baru untuk kembali lagi ke Jakarta begitu. Sebenarnya kan gini mas, melihat situasi yang berkembang, terjadi lempar-lemparan batu, sampai juga rusaknya mobil, ini kan sudah satu indikasi bahwa keselamatan Mbak Nino khususnya bisa terancam. Oleh karenanya, kalau misalnya Mbak Nino keluar ke timpuk batu, nanti yang disalahkan itu, aparat keamanan, kapindan pasti dia kena. Dan itu ini yang kita jaga, apalagi perempuan dan gitu-gitu. Dalam kondisi tertentu pasti akan lebih merepotkan. Itulah sebabnya maka yang paling utama adalah pelindungan kepentingan publik yang lebih luas. Baik, baik. Mas Guntur Omli, PSI juga termasuk partai yang sangat menjunjung demokrasi, kebebasan berpendapat. Dari PSI sendiri bagaimana melihat ini sampai Mbak Nenong tidak bisa berpendapat, tidak bisa menyampaikan pendapatnya di Batam, di Pekan Baru, ditolak semuanya? Ya, kami melihat kasus seperti kemarin, aksi-aksi, itu kan memang ada perlawanan dari masyarakat. Kalau kita melihat misalnya di Pekan Baru itu yang menyampaikan protes itu pemuda Pancasila. Suratnya tersebar sekali. Pekan Baru juga sama, kemudian juga ada komunitas arek Surabaya yang memang menolak, yang dimaksud dengan provokasi melalui tagad 2019 ganti presiden. Kemudian dalam demokrasi itu kan memang kita bebas untuk bicara apa saja, tetapi kan perlu juga melihat ada kesantunan dan kelayakan di publik. Nah ketika ada respon reaksi dari masyarakat, kita perlu mempertanyakan benar nggak yang akan kita omongkan itu akan diterima masyarakat atau tidak? Tapi kok malah penolakan? Nah penolakan di situ saya lihat, itu juga bagian dari demokrasi, itu juga bagian dari kebebasan berpendapat. Jangan hanya menganggap bahwa kebebasan berpendapat itu hanya orang pro saja, orang kontra juga sama. Nah cuma ketika ada masa yang sudah mau bertemu, saya kira aparat sudah tepat untuk memisahkan. Kemudian juga saya kira sekarang adalah bagaimana kita melakukan introspeksi masing-masing. Nah apakah aksi-aksi seperti ini mau terus dilanjutkan dengan penolakan di mana-mana, dan ini kan tidak hanya di Pekan Baru dan Surabaya, tapi juga di Batam, kemudian juga di tempat-tempat lain. Nah ini apalagi misalnya ada komentar dari mantan ketua MK, Pak Jimli Asidiki, yang mengatakan bahwa taga dulu 19 kali presiden itu menyuruhkan kebencian terhadap presiden yang sekarang. Kemudian ada guru besar ahli hukum, Pak Romney juga mengatakan ini adalah pernyataan dua tokoh yang kita hormati keilmuannya, keahliannya yang tidak sembarangan gitu lah. Kemudian muncul juga ada perlawanan dari masyarakat, nah itu yang perlu kita lihat. Dan apalagi kalau kita membaca misalnya beberapa kejadian-kejadian sebelum ini terkait dengan taga dulu 19 kali presiden, dan viral di media sosial, mereka bawa sependuk, mereka bawa pamflet di tanah suci melakukan politisasi ibadah haji, dan tanah suci yang bikin muak. Nah disitulah yang saya melihat bahwa ini bukan lagi soal kebebasan berpendapat dan bicara, tapi resmen kemuakan masyarakat terhadap gerakan taga dulu 19 ganti presiden. Tapi masyarakat ini pun masih terbelah ya Mas? Ya itu yang saya sebut, bahwa dari demokrasi kita harus mementingkan, mana yang pro dan kontra. Tapi yang jangan sampai disitu memang ada konflik, itu yang kita inginkan. Baik, langsung Mas Andri, ini untuk sekaligus menjawab begitu. Apakah benar ini bentuk makar? Apakah memang ini bentuk kebencian dari presiden? Saya rasa 2019 ganti presiden sesuai dengan pernyataan Bawaslu, ini bukanlah kampanye di luar jadwal, ini adalah kebebasan berekspresi. Itu resmi dari Bawaslu, itu pertama. Dua, ini juga diatur. Bawaslu sudah mengkonfirmasi itu ya? Ada silahkan cek di berbagai media. KPU juga menyatakan hal yang sama. Jadi, dan saya rasa ini bukan makar. Pak Wawan juga tahu bagaimana makar itu seperti apa. Ini kan 2019 ganti presiden adalah tagar. Yang di mana teman-teman ini berkampanye, berarti kata, tanda kutip, bersosialisasi, mengajak masyarakat. Bahwa 2019 di saat pemilu, kita mengganti presiden. Cara-cara konstitusional. Nah, sebenarnya ini sederhana ya. Kalau memang ada yang tidak sepakat, kan tinggal bikin tagar lain. Lalu bikin acara yang lain. Itu sulit dilakukan. Tapi yang terjadi kan, acara-cara premanisme dalam menghalang dan menghalangi. Kita lihat bagaimana para pendukung Pak Jokowi di Batam, mempersekusi Nino Warisman di dalam bandara ya. Berjam-jam ditahan, lalu dilarang acara di Batam. Tapi yang datang kan tuan, luar biasa. Di Pekanbaru juga, kita tahu ada 30-40 orang yang memang datang di depan pagar barang, menutup pagar bandara, membakar ban. 30-40 orang. Menunjukkan dengan secara langsung dan nyata bahwa menolak. Lalu Mbak Nino juga ada yang jemput 500 orang, tapi 500 ditahan, 30 itu dibiarkan di depan bandara, menutup akses bandara. Ada ratusan aparat kepolisian, tapi polisi menonton. Lalu sampai sore, akhirnya maghrib, orang ke 30 orang itu sudah bubar. Masa kosong, tapi sampai malam Mbak Nino tidak diperbolehkan tetap keluar bandara. Siapa yang menolak? Saya rasa sederhana ya. Kalau kita mengindikasikan orang yang mungkin saja panik, yang katanya mungkin ini sudah partai banyak, surveinya tinggi, katanya pasti menang, sumber dayanya banyak, dukungan luar biasa. Tapi ternyata ada kepanikan. Sehingga butuhlah cara-cara. Ini yang kita prihatin. Ada cara-cara premanisme dalam membungkam perbedaan. Yang kita prihatin, yang kita sangat sedih. Kita ingin pemilu ini menjadi pemilu yang riang dan gembira. Demokrasi, reformasi yang kita nikmati. Pak Jokowi, kalau tidak ada reformasi, nggak mungkin jadi presiden. Nah, jangan sampai Pak Jokowi sebab penikmat reformasi ini, menjadikan zaman beliau kembali mundur. Ini harus kita luluskan. Saya rasa kalau timnya sepakat, tinggal bikin tagar, bikin acara. Misalnya minggu ini Nino, minggu depan kan bisa bikin acara. Itu make sense. Semua sederhana. Kalau kita bisa menerima perbedaan pendapat. Demokrasi itu harus bisa kita kelola dan perlu mengurutkan. Sedangkan dapat izin kan yaudah? Iya kan, kita sudah ngirim STP awalnya. Surat tanda pemberitahuan. Nggak perlu izin. Ini kan pemberitahuan. Rezim sekarang, rezim pemberitahuan. Bukan rezim minta izin. Ini bukan zaman ordi baru lagi. Yang penting sudah tahu bahwa akan diade. Lalu polisi juga sudah memberikan, sempat mengeluarkan STP. Surat tanda terima pemberitahuan. Tapi dibatalkan. Saya rasa harapan kita, masyarakat seluruh Indonesia, berharap pemilu ini aman damai ya. Kita tidak ingin ada, apa namanya, bentrok asal rasa sama anak bangsa. Ini kami. Yang pro, silahkan jalan. Yang kontra, silahkan bikin acara. Tapi acara hari berbeda, saya mati aja. Tidak perlu dihadang. Pakai cara-cara perimanisme. Katanya sudah pasti. Kita lanjutkan nanti. Setelah jeda yang satu ini, kita lanjutkan kembali dialog kita. Tetap bersama kami.